Intro Dalam kurun waktu satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil ungkap Sindikat Internasional Jaringan Malaysia, Pekanbaru Aceh, dan Jambi. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paul Paulus Waterpau dalam keterangan persnya menyebutkan bahwa pengungkapan kasus narkotika terhitung sejak bulan Januari hingga Februari 2018 ada 9 kasus dengan 17 orang tersangka. Dalam pengungkapan kali ini, barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 19,23 kg sabu dan 27 ribu butir pil ekstasi, beserta barang bukti lainnya seperti sepeda motor, telepon genggam, dan mobil. Menurut Kapolda, tidak ada toleransi bagi pelaku atau pebisnis narkotika. Kini para tersangka dicerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.